Hai ada pun cara downloadnya ini abaikan yang ini temen-temen ya namun kita klik yang ini mohon map ini agak berisik ya ada pengamen nah ini ya pastikan terdownload dengan selesai ada pun caranya pastikan temen-temen masuk ke Google Chrome ke Google Chrome kemudian copy paste link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini ini kita download dulu ya file struk spbu-nya tempelkan kemudian download ya temen-temen ya Nah ini dia ada pun cara downloadnya ini abaikan yang ini temen-temen ya namun kita klik yang ini mohon map ini agak berisik ya ada pengamen nah ini ya pastikan terdownload dengan selesai kalau sudah terdownload dengan selesai seperti ini jangan dibuka kita disini ya temen-temen ya kita keluar kemudian kita masuk ke aplikasi Bluetooth printer ya ini dia kemudian kita klik yang ini klik yang import cadangan Yes ini dia ya file-nya yang sudah kita download tadi kita klik dia akan masuk ke sini kita klik nah ini dia ya tuh ya ada garisnya ya teman-teman ya bisa dilihat ada garisnya ini bagian logonya tuh ya ada garisnya kita hilangkan garisnya ini caranya kita hapus saja logo yang ini Oke setelah dihapus kita download dulu logo struk spbu-nya ya logonya tulis di sini logo Pertamina kemudian kita cari ini dia logonya ya kita download logonya Oke sudah terdownload dengan selesai kita masuk lagi ke ini petikasi Bluetooth printer kemudian masukkan gambar yang sudah kita download tadi teman-teman ini dia gambarnya nah ini dia ya kita klikhhh klik kemudian kita pindahkan posisinya ke entry nomor satu nah ya kita edit bagian logonya crop ya crop segini aja ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke canteng Klik ini Nah kalau sudah seperti ini Kemudian edit format yang lainnya Sesuaikan saja ya sama keinginan Teman-teman Kalau sudah seperti ini pasti Hasilnya bagus ya Bagian logonya tidak ada garis seperti ini lagi Oke kita coba cetak Nah ini dia Tuh ya teman-teman ya Bagus banget ini Bisa dilihat hasilnya Bagus Tidak ada lagi disini garis ya Di bagian logonya Jadi seperti itu ya teman-teman ya